Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Di antaranya manusia bisa memanfaatkan bumi dengan adanya air, kemudian dengan adanya tumbuhan, demikian juga dengan adanya hewan, manusia minum dengan air. Kemudian memakan tumbuh-tumbuhan yang ada, kemudian memakan hewan-hewan yang dihalalkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Nah ini merupakan bentuk-bentuk nimat Allah SWT yang patut dan harus dan wajib kita syukuri, karena semuanya itu adalah merupakan ciptaan dari Allah SWT. Demikian juga kita senantiasa memohon kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah SWT. Segala sesuatu kita semua minta kepada Allah SWT, tidak boleh kita minta kepada makhluk, karena makhluk memiliki keterbatasan. Allah SWT adalah tempat untuk dimana manusia meminta. Apapun yang kita minta kepada Allah, maka mintalah. Karena Allah SWT mengabulkan segala apa yang kita minta. Tentu hamba tersebut ada hal-hal yang perlu dia lakukan. Di antaranya adalah beribadah kepada Allah dengan benar, kemudian juga mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka bagi orang-orang atau bagi manusia yang tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Nah oleh karena itu pentingnya kita untuk senantiasa mengingat Allah dengan zikir kepada Allah, kemudian dengan membaca Al-Quran, dengan melaksanakan salat-salat yang wajib, kemudian juga melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Demikian juga kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah. Maka istighfar itu berlaku kepada siapa saja. Berlaku kepada ustaz, guru, atau manusia biasa. Istighfar kita kepada Allah SWT dalam salat. Istighfar kita kepada Allah SWT dalam doa. Demikian juga disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Banyak kita diperintahkan untuk selalu beristighfar kepada Allah SWT, memohon ampun dari dosa-dosa besar dan juga memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa kecil. Demikian juga kita berlindung kepada Allah SWT dari keburukan diri kita sendiri. Karena manusia terkadang condong untuk melakukan perbuatan dosa. Ketika imannya lemah, tentu dia mudah untuk melakukan perbuatan dosa. Mudah untuk melakukan perbuatan maksiat. Mudah untuk melakukan perbuatan buruk atau perbuatan jelek yang lainnya. Yang semuanya itu dilarang oleh Allah SWT dan Rasulnya. Demikian juga ketika imannya lemah, maka dia mengerjakan hal-hal yang diharamkan Allah atau melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT dengan meninggalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Demikian juga kita berlindung kepada Allah dari jeleknya amalan-amalan kita. Amalan-amalan kita tentu terutama dalam hal agama kalau kita beramal satu ibadah atau satu amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan ini termasuk bagian juga hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang bisa mengurangi pahala. Karena Nabi SAW sudah mengajarkan Islam kepada kita secara sempurna. Tidak boleh kita menambahi. Demikian juga tidak boleh kita mengurangi agama. Apa yang datang dari Rasul, maka itulah kerjakan. Dan apa yang dilalang oleh Rasul SAW, itulah yang kita tinggalkan. Maka kita tidak perlu susah-susah untuk mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Cukup dengan agama yang sudah kita pelajari. Cukup dengan sunnah-sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang baik, dengan pemahaman para sahabat. Radiyallahu anhum ajma'in. Kemudian siapa yang Allah SWT berikan hidayah, maka Allah SWT akan memberikan hidayah kepadanya dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberikan hidayah. Allah SWT berfirman dengan ayat yang saya bacakan tadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّةُ قَاتِهِ وَلَا تَمُتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim atau berserah diri kepada Allah SWT. Maka, ini perkara yang sangat penting bagi kita untuk tetap tegar di jalan Allah, tetap tegar di jalan sunnah Nabi SAW sampai dengan ajal datang kepada kita, sampai dengan ruh keluar dari jasad kita, sampai dengan malaikat maut menjemput kita. kita tetap berada di agama Allah, tetap berada dalam keimanan kepada Allah SWT. Kau muslimin dan muslimat, dimana pun anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu adab membaca Al-Quran. Ya, adab membaca Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan kalamullah, ucapan Allah SWT. Maka bagi kita, orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang masih diberikan ruh, orang-orang yang masih bisa melihat bumi ini dan juga melihat langit, maka salah satu perkara yang sangat penting adalah kita diperintahkan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah SWT, terutama di sini adalah Al-Quran. Al-Quran, ketika kita membaca, tentu ada-ada adab, ada adab-adabnya. Demikian yang kita baca, dan yang terpenting juga kita membahas apa yang ada di dalam Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, dengan cara membaca tafsir para ulama tentang ayat-ayat yang kita baca. Dan juga kita lihat bagaimana para sahabat radiyallahu anhum ketika membaca Al-Quran, mereka penuh dengan kehusukan membaca Al-Quran, kemudian memahami isi Al-Quran, kemudian mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Baik, kita akan sebutkan beberapa adab-adab membaca Al-Quran, diantaranya adalah, hendaklah ketika kita membaca Al-Quran, timbulkan, munculkan dalam hati kita itu keikhlasan ketika membacanya. Keikhlasan dalam membacanya, keikhlasan juga dalam mengamalkan Al-Quran. Setelah kita membaca Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran, kemudian kita mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena diantara isi Al-Quran, salah satunya yang kita praktekkan adalah perintah untuk berwudu. Ini Allah SWT juga sebutkan di dalam Al-Quran, perintah untuk berwudu. Setelah kita mengetahui ilmunya, maka kita praktekkan bagaimana wudu yang Allah SWT jelaskan di dalam Al-Quran, kemudian dijelaskan lagi di dalam hadis-hadis Nabi SAW bagaimana tata cara wudu yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka, yang pertama tadi bahwa ketika kita membaca Al-Quran, hendaklah munculkan keikhlasan ketika membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah merupakan kalamullah yang betul-betul kita harus bisa renungi, bisa dalami makna yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Nah, setelah kita membaca, kemudian kita merenungi, kemudian setelah kita juga membaca tafsir-tafsir di dalam Al-Quran, ya, tafsir dari para ulama tentang maksud dari ayat-ayat, maka yang terpenting adalah bagaimana kita mengamalkan Al-Quran tadi. Ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ya, perintah untuk berwudu. Ya, perintah untuk melaksanakan sholat. Perintah untuk mengerjakan atau berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, maka yang kedua ini adalah bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran. Yang selanjutnya adalah senantiasa memotivasi diri kita itu untuk selalu mengulang-ulang Al-Quran. Ya, atau mengikat Al-Quran. Kalau dia mungkin ingin hafalan Al-Quran-nya bertambah, maka pandaklah dia ulang-ulang hafalannya. Kalau dia hanya ingin sekedar membaca, juga harus dia ulang-ulang. Ya, karena kalau kita sering mengulang-ulang, maka kita akan mudah untuk membacanya dan mudah untuk menghafalnya. Ya, Nabi SAW bersabda, Ta'ahadul-Quran wal-ladhi nafsi biyadihi la huwa ashaddu tafassian au tafallutan minal-ibidi fi uquliha. Maka, ikatlah Al-Quran, peganglah Al-Quran demi diriku di tangan Allah SWT, maka Al-Quran itu akan mudah lepas. Ya, sebagaimana kekangan unta itu atau tali unta akan mudah lepas dari leher unta tersebut. Maka, membaca Al-Quran juga harus sering dibaca. Menghafal Al-Quran juga harus sering dihafal. Kalau kita tidak sering membaca, maka kita akan kesulitan nantinya untuk membaca Al-Quran. demikian juga ketika kita sudah terbiasa untuk menghafal Al-Quran, kemudian kita tinggalkan menghafal Al-Quran, maka apa yang kita hafal itu bisa hilang atau bisa lepas sebagaimana yang kita sebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Sallallahu Al-Quran. Sallallahu 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 Walau Sallallahu 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 Maka mereka akan dapati di dalamnya perbedaan yang banyak perselisihan yang banyak Maka wajib untuk mempelajari atau merenungi Al-Quran tersebut ya tentang bagaimana Allah Sallallahu Sallallahu menyebutkan dalam Al-Quran Allah menciptakan langit dan bumi ini juga kita perlu renungkan betapa luasnya langit kemudian juga luasnya bumi demikian di langit ada bintang-bintang juga ada matahari juga ada bulan kita harus merenungi ciptaan Allah Sallallahu wa ta'ala dan juga khusyuk khusyuk dalam merenungi dalam merenungi Al-Quran tersebut terutama dalam hal ibadah yang kita sebutkan tadi tentang sholat tentang zikir membaca Al-Quran sendiri dan lain sebagainya demikian juga diantara adab membaca Al-Quran jika seseorang itu ingin membaca Al-Quran boleh dia membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan berbaring atau dalam keadaan kita sedang berkendara kenapa demikian karena disebutkan juga dalam hadis bahwa Aisyah mengatakan sesungguhnya Nabi SAW berada di pangkuanku dan ketika itu aku dalam keadaan haid dan Nabi SAW membaca Al-Quran ini menunjukkan bahwasannya membaca Al-Quran dalam keadaan berbaring ini diperbolehkan kemudian yang kedua istri dalam keadaan haid kemudian kita membaca Al-Quran dengan membaca Al-Quran dihadapan istri yang sedang haid maka juga diperbolehkan demikian termasuk adab membaca Al-Quran adalah meletakkan Al-Quran di tempat yang layak khususnya mungkin sekarang ini banyak Al-Quran yang sudah tercetak dengan mushab kecil maka kalau kita mempunyai mushab yang kecil maka kita boleh letakkan di kantong di kantong baju jangan di kantong celana atau di kantong yang di tempat-tempat yang hina atau tempat-tempat yang bawah maka itu tidak diperbolehkan boleh meletakkan Al-Quran atau mushab Al-Quran mushab Al-Quran tersebut di kantong di kantong baju demikian diantara adab juga membaca Al-Quran disunahkan untuk membersihkan atau mencuci mulut dengan siwak sebelum membaca Al-Quran karena yang kita baca adalah Al-Quran bukan koran atau bukan buku-buku biasa tapi yang kita baca adalah kalamullah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala maka adabnya adalah bersihkan dulu mulut kita dengan siwak kalau kita tidak punya siwak maka bersihkan dengan sikat gigi sehingga timbul aroma aroma wangi komuslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga membaca Al-Quran perlu dengan isti'adah dan basmala membaca Al-Quran perlu dengan isti'adah dan basmala bagaimana bacaannya tentu ini sudah kita ketahui bersama yaitu di awal-awal ayat kita baca secara sempurna jika kita membaca di tengah-tengah ayat maka cukuplah dengan kemudian kita membaca ayat yang ingin kita baca selanjutnya mungkin kebanyakan komuslimin ketika selesai membaca Al-Quran dia mengucapkan sadaqallahul azim sadaqallahul azim nah ini ucapan sadaqallahul azim adalah tidak ada disebutkan riwayat yang sahih tentang ucapan ini sekali lagi sadaqallahul azim adalah ucapan atau kalimat yang tidak disebutkan dalam hadis yang sahih artinya tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan setelah membaca Al-Quran kita mengucapkan sadaqallahul awim ya biasa saja cukup setelah kita membaca Al-Quran misalnya membaca Al-Fatiha waladzallin amin selesai ya tidak kita baca ya bacaan-bacaan yang lainnya selanjutnya adab membaca Al-Quran juga disunahkan membaca Al-Quran itu dengan dengan tartil salah satu tartil yang mungkin dengan memperlahan memper ya lambat membaca Al-Quran ya agar apa agar bacaan yang kita baca itu jelas ya makhraj hurufnya jelas ya panjang pendeknya atau matnya jelas kemudian juga ucapan hurufnya jelas ya sehingga kita membaca Al-Quran itu kan tidak ya terburu-buru membaca ya kemudian dibarengi dengan merenungi apa yang kita kita baca ya tidak asal baca Al-Quran saja apalagi misalnya dia tidak mengetahui hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran ya asal baca saja nah ini ya sebuah kesalahan yang besar maka bagi kita ya yang belum bisa membaca Al-Quran itu dengan baik ya ematnya itu belum tepat atau makhrajnya juga belum tepat tidak ada salahnya kita mencari guru agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan juga merenungi Al-Quran ya juga yang terpenting adalah bagaimana kita juga bisa memahami arti kata-kata yang ada di dalam Al-Quran ya itu sangat penting apalagi kita mungkin belajar bahasa Arab ya yang sudah belajar bahasa Arab ya mungkin dia akan tahu kata-kata yang ada di dalam Al-Quran nah ini ya beberapa perkara ya sebagian saja yang kita sebutkan ya banyak diantara adab-adab yang lain tapi itu yang kita sebutkan tadi yang paling penting adalah bagaimana setelah kita membaca Al-Quran kemudian merenunginya kemudian kita mengamalkan kandungan yang ada di dalam Al-Quran demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan kita semuanya semudah-mudahan kaum muslim dan musliman dimudahkan Allah SWT untuk membaca Al-Quran Subhanaka Allahumma wabihamdika Ashabu'ala ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Al-Quran 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 Selamat menikmati